Intro Assalamualaikum Hai semuanya Selamat datang di channel bakmun Di video kali ini Saya akan membuat kue putri mandi Kalau teman-teman mau tahu Gimana cara saya membuat Dan bahan apa saja yang saya butuhkan Simak terus videonya sampai habis Pertama kita buat unti kelapanya Terlebih dahulu Siapkan wajan Kemudian masukkan 100 ml air 150 gr gula merah 2 lembar daun pandan Kemudian nyalakan api kompor Lalu ini dimasak Sampai airnya mendidih Setelah airnya mendidih Dan gula merah larut Masukkan 200 gr kelapa parut Kemudian ini dimasak lagi Sambil terus diaduk-aduk Supaya tidak kosong Gunakan api kecil saja Untuk memasak Nah ini airnya sudah habis Dan kelapanya sudah agak kering Matikan api kompornya Kemudian angkat Lalu sisihkan Selanjutnya saya akan buat Adonan kulitnya Siapkan panci Kemudian masukkan kurang lebih 300 ml santan 1 lembar daun pandan 1 sendok makan gula pasir Dan setengah sendok teh garam Lalu masak Sambil terus diaduk Supaya santannya tidak pecah Setelah santannya mendidih Matikan api Kemudian tunggu sebentar Sampai santannya hangat Setelah santannya hangat Siapkan 250 gr tepung ketan Kemudian tuangkan santan Nah ini saya tuangkan santan Setengahnya dulu Lalu aduk rata Bisa juga langsung menggunakan tangan Nah sekarang Saya akan lanjut Menguleni menggunakan tangan Jadi tuang airnya itu Sedikit-sedikit saja ya Ulangi adonan Sampai adonannya Sudah bisa dibentuk Atau sudah bisa dipulung Seperti ini Sudah cukup Dan dari santan Yang saya siapkan tadi Masih ada sisa Sekitar 50 ml Kemudian Saya bagi adonannya Menjadi 2 Karena saya akan Buat 2 warna Teman-teman Bisa membuat 1 warna Atau Sesuai selera Kemudian ambil sedikit adonan Lalu isi dengan unti kelapa Yang sudah kita buat tadi Dan ini unti kelapanya Sudah saya buat Bulat-bulat kecil Supaya lebih mudah Kemudian Ini dibentuk bulat Sambil dipadatkan Kemudian Taruh dalam loyang Dan olesi loyang Dengan minyak goreng Lakukan Sampai semua adonannya Habis Kemudian Didihkan air Lalu masukkan Bulatan-bulatan tadi Lalu masak Sampai Bulatannya Mengapung Setelah Bulatan-bulatannya Mengapung Tandanya Ini sudah matang Angkat Kemudian Taruh ke dalam Loyang lagi Selanjutnya Saya akan buat Santan Flanya Tuangkan 400 ml Santan Kedalam Panci Tambahkan 30 gram 30 gram Tepung Beras 10 gram Tepung Maizena Setengah Sendok teh Garam Dan Satu lembar Daun Pandan Kemudian Aduk sampai Rata Lalu Lalu Nyalakan Api Api Kemudian Masak Sampai Mendidih Dan Meletup-letup Ini Ini Masaknya Sambil Terus Diaduk Supaya Tidak Gosong Kalau Santannya Sudah Mengental Dan Sudah Meletup-letup Tandanya Flanya Sudah Matang Matikan Api Kompornya Berikutnya Saya akan Membungkus Kue Putri Mandinya Disini Saya Gunakan Plastik OPP Yang Ada Perekatnya Masukkan Bulatan Kue Kedalam Plastik Kemudian Tambahkan Flanya Nah Ini Supaya Lebih Mudah Saya Masukkan Flanya Kedalam Plastik Segitiga Teman-teman Bisa Juga Memasukkan Flanya Menggunakan Sendok Makan Kemudian Rapikan Dan Tutup Dengan Yang Ada Bagian Perekatnya Dan Hasilnya Jadi Seperti Ini Selain Santan Flah Dimasukkan Di Akhir Santan Flanya Ini Bisa Juga Dimasukkan Di Awal Teman-teman Bisa Memilih Mana Yang Menurut Teman-teman Mudah Dilakukan Lakukan Semuanya Sampai Selesai Nah Nah Ini Dia Kue Putri Mandinya Sudah Jadi Like Like Kalau Teman-teman Suka Dengan Video Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Serta Aktifkan Tombol Lonceng Supaya Teman-teman Tidak Ketinggalan Video-video Selanjutnya Terima Kasih Sampai